Pemantauan Gunung Merapi Masyarakat di dusun yang masuk dalam kawasan rawan bencana erupsi Merapi Dusun Sambung Rejo saat ini dihuni sekitar 26 kakak atau sekitar 120 jiwa Lokasinya berada di radius 3 km dari puncak Gunung Merapi Saat peristiwa erupsi Merapi tahun 2010 lalu, kampung ini luluh lantak di sapu awan panas Ganjar Pranowo menyempatkan diri berdialog dengan warga Secara umum warga lereng Merapi di desa Balerante sudah siap dengan segala kemungkinan Bila sewaktu-waktu erupsi Gunung Merapi terjadi Dan ini kira-kira kalau dihitung sekitar 3 kg pada jarak amannya adalah 5 kg Agak ini termasuk daerah bahaya Namun tadi ada beberapa teman dari perangkat desa udah nyiapin Dari kepolisian, dari TNI udah nyiapin, BPPT udah siap juga ya Pak ya Dan warga ternyata juga luar biasa Sudah punya kebiasaan Kebiasaan dalam beradaptasi dengan kondisi Maka kalau 2010 ada pengalaman agak sulit diajak mengungsi Sekarang kesadaran juga muncul Nah sekarang kita tinggal ngecek nanti kesiapan untuk tempat-tempat penampungan pengungsian Jika itu dibutuhkan Insya Allah lah, bismillah Mudah-mudahan tidak terjadi Habis hatinya terjadi Insya Allah udah siap Selain berbincang dengan warga Gubernur Jawa Tengah tersebut memastikan Kesiapan tempat pengungsian di gedung kecamatan dan sekolah Dan juga tempat evakuasi sementara Yang akan memanfaatkan Gorkali Mosodo Di desa Sidorejo, Kemalang Dari Kelaten Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV